Kita ke informasi lainnya pemirsa aktivitas belajar mengajar di sekolah Madrasa Sanawiyah Al-Falah, penjaringan Jakarta Utara, tidak terganggu. Pasca hilangnya 40 laptop yang akan digunakan UNBK SMP akhir April mendatang. Dua hari setelah perisiwa pencurian puluhan laptop, aktivitas belajar mengajar di Madrasa Sanawiyah Al-Falah berlangsung normal. Ratusan murid kelas 3 MTS Al-Falah masih mengikuti ujian tertulis yang sudah berlangsung sejak Senin hingga Jumat. Namun beberapa minggu jelang pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer tingkat SMP, MTS Al-Falah justru kehilangan puluhan laptop milik siswa-siswi dan guru sekolah. Kasus pencurian laptop ini sendiri sudah dilaporkan ke Polsek Penjaringan dan masih diselidiki. Para murid diminta untuk tidak khawatir karena pihak sekolah akan melakukan sejumlah solusi dan mengusahakan agar seluruh siswa-siswi MTS Al-Falah bisa mengikuti ujian nasional berbasis komputer yakni dengan menyewakan sejumlah laptop untuk dipergunakan. Peristiwa ini ditelepon oleh penjaga sekolah yang berada di sekolah mengambarkan kepada kami yang sedang ada di bandara bahwa lab sekolah telah dibobol maling gitu. Habis semua ya laptop ya sudah tidak ada lagi gitu. Nah kami dengan beberapa guru berkoordinasi kemudian kami melaporkan ini kepada pihak yang berwajib yaitu Polsek Metro Penjaringan gitu. Nantinya akan ada 108 murid MTS Al-Falah yang akan mengikuti ujian nasional berbasis komputer pada tanggal 23 hingga 26 April mendatang.